Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys, apa kabar semuanya? Bersama saya, Rima Tias Nodiantoro dari Man Model Kota Sorong Nah, kali ini saya berada di STKIP Muhammadiyah Sorong Nah, saya ingin memperkenalkan salah satu jurusan dari STKIP Muhammadiyah Sorong yaitu jurusan TI, Teknologi Informasi dan teknologi informasi ini mengadakan suatu lomba yaitu HSC Rima Tech Force Smart Competition 2018 Nah, mau tahu aktivitasnya seperti apa? Yuk ikutin saya Program Studi Pendidikan Teknologi Informasi atau sering disebut PTI Ini adalah program studi ke-8 dari sembilan PODI Kami berdiri pada tahun 2015, 9 April Untuk program studi TTI ini, kita memiliki lab Bagaimana ini digunakan oleh mahasiswa-mahasiswa untuk kratek Kami yang memiliki lab jaringan Khususnya mahasiswa untuk memperdalam dan menunggu jaringannya lagi Program studi PTI ini, kami dengan mahasiswa itu punya slogan Ini adalah PTI Kreativitas Tanpa Batas Alasan saya memilih jurusan PODI TTI adalah Karena di PODI TTI ini sangat mudah untuk bagi kita Menemukan pekerjaan ataupun loongan pekerjaan Tidak hanya di dunia pendidikan atau guru Tapi kita juga dapat menemukan pekerjaan di perusahaan-perusahaan Kalau bicara tentang seberapa nyaman saya berada di PODI TTI Saya nyaman karena beberapa fasilitas dan sarana-sarana kampus Seperti wifi, gimana-mana Sangat ditunjang dengan baik oleh kampus STKIP Muhammadiyah Sorong Yang kegiatan HSC ini kan Atau disingkat dengan Hematik for Smart Competition Adalah untuk mensosialisasikan kampus STKIP Muhammadiyah Sorong Dan juga untuk memperkenalkan PODI TTI kepada kalayak ramai atau dunia luar Di sini kita tidak harus mencari PODI TTI di luar wilayah Popua Tapi di kampus STKIP Muhammadiyah Sorong ini juga ada PODI TTI Dan di sini juga kita dapat belajar tentang bahasa-bahasa pemprograman, desain web Assalamualaikum Bro Waalaikumsalam Namanya siapa nih? Fajar Namanya Fajar Pola mana ya? Dari Man Model Sorong Dari Man Model Sorong Dari tadi saya lihat dari sana Kayak Fajar muka kayak bingung-bingung Lagi memikirkan sesuatu ya? Iya kan gini baru sese ujian Baru bingung mau masuk di perguruan tinggi mana Oh emangnya mau ambil jurusan apa nanti di perguruan tinggi? Rencananya mau ambil teknologi informasi Tapi sekiranya saya cuma ada di luar Sorong aja Oh jadi begitu Nah Fajar mau tau kalau di Sorong itu juga ada teknologi informasi Tepatnya pada STKIP Muhammadiyah Sorong Nah cocok buat Fajar tuh Gimana Fajar? Oh begitu ya? Iya Sepertinya saya akan masuk di STKIP Muhammadiyah Sorong Nah bagi siswa-siswa yang ada di kota Sorong Maupun di kabupaten Sorong Jika ingin melanjutkan ke perguruan tinggi Dan mengambil jurusan teknologi informasi Tidak harus mendaftar ke luar kota Namun di STKIP Muhammadiyah Sorong Juga ada jurusan TI Teknologi informasi Nah bagaimana Fajar? Solusinya? Terima kasih atas alamnya Terima kasih atas alamnya Terima kasih atas alamnya Terima kasih atas alamnya